Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku StereoFlow Jadi pada video kali ini aku bakal ngebahas update terbaru dari PKXD Updatenya itu tentang Christmas atau Natal yang ada di PKXD Jadi ini adalah salah satu event besar gitu loh guys Yang banyak banget dinanti sama Citizen PKXD Oh iya, kalian bisa komen apa menurut kalian mengenai update ini Jadi kalian bisa komen Aku bakal ngebahas update ini lebih dalam lagi Sebelum itu aku buka pesan dari Update Crow Disini ada Merry Christmas, Neo Minigame Freezing Fun, Neo Christmas Island, Ada A Lot Of Items Are Back Jadi kayak item-item tahun kemarin atau update Natal kemarin yang dijual kembali di update ini Jadi kalian jangan lupa cek dan beli ya guys Oh iya, selain itu juga ada Neopets and Snowboards Dan ada perubahan pada Pet Parade Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja di Pet Parade ya guys Nah, kita tadi udah dapat 100 ornaments Nah, pada bagian ini ada A Gift For You Jadi ada beberapa temen kita yang memberikan ornaments Itu berjumlah 50 ornaments Kalian bisa cek aja siapa temen kalian nih yang kasih kalian gift Kalian bisa cek aja di rumah kalian By the way, rumah yang aku pakai sekarang adalah rumah santai yang aku dapetin dari update tahun kemarin ya guys Jadi dari update tahun kemarin Oh iya, by the way, disini view-nya cantik banget ya gak sih? Tuh liat Dan disini keliatan jelas banget Pulau Christmas ya itu Nanti kita bangun kesana ya guys Jadi kalian pantau aja videonya sampai habis Nah, sekarang aku bakal liat disini ada Penjualan ornaments ya guys Kalian bisa beli menggunakan games Dan ada juga Snowball Launcher Ini kalian bisa beli Ini ada paket lengkap juga Harganya 480 games Oke By the way Ada banyak banget ya perbedaan pada update sebelumnya Dan ini lebih bagus sih Aku juga salvok sama ini pohon natal Yang bisa dinaikin menggunakan parkur Karena tahun kemarin itu kayak naikin manual Kalau gak salah Atau ada parkur juga Gak tau sih, lupa Nah, pada misi ada daily, weekly, dan Xmas Jadi ada tambahan misi dari update natal ini ya guys Kalian jangan lupa kerjain misi kalian Karena bakalan dapetin gift juga By the way Ada juga event pass Christmas 2021 Jadi event pass ini banyak banget ya Memberikan kita items, games, coins, dan ornaments yang banyak banget Dan ya, ini item-item baru semua Jadi buat kalian yang mau langganan event pass Aku bener-bener rekomendasiin banget sih Buat kalian langganan Karena ini bener-bener sebagus itu Oke, lanjut Itu ada Apa? Kereta Santa ya guys Kalian bisa naikin Nah, disini ada parkur race Kayak tahun kemarin juga ada parkur race ya guys Dan juga ada beberapa penambahan juga dekorasi di bagian sudut-sudut area Nah, disini ada dekorasi Ada apa sih? Ini kado ya Kayak dekorasi kado gede gitu Terus danau-nya membeku juga Sama kayak update 2020 ya Nih, kita juga ice skating-an gitu Oh ya, itu kalian bisa liat dari sini Surprise box Tuh liat-liat guys Surprise box Surprise box Oke Aku sedikit ada kesalahan ya guys It's okay Sorry Oke, ini gak sampe Kalau loncat Jadi kita butuh power up Kita beli dulu guys Power up-nya Serga 50 coin Ini murah banget ya gak sih Nah, kita minum Terus loncat deh Tara Kita dapet 500 coin Lumayan lah ya Tapi biasanya Cuka dapet coin sama ornaments gitu loh Tapi it's okay Nah, kita lanjut kesini Karena bagian disini tuh rame banget ya By the way disini ada bear Ada bear Ya, betul beruang Kenapa aku mau sebut merek susu? Oke, disini ada kayak gold gitu Dekorasinya tuh cak Cakep banget ya Gak sih gitu Nah, disini ada limit ornaments Jadi buat kalian yang mau limit ornamentsnya lebih tinggi lagi Lebih dari 300 Atau 300 ya Kalian bisa pake iklan itu Nah, disini untuk kalian beli items Ini ada beberapa review dari baju yang kita bisa dapet dari event pass Ini beberapa item udah aku beli ya dari tahun kemarin Jadi emang item ini dikeluarin kembali sama PKSD Atau dijual kembali lagi tuh pada update ini Nah, pada bagian ini kalian bisa beli ini guys Snowgast Pake coins Pake games Ya, games Terus di bagian sini kalian bisa beli outfit Kayak topi, baju, celana Nah, ini aku udah hampir punya semua Dan ya, aku bakal lengkap sih Ada beberapa yang belum aku beli Jadi bakal aku lengkapin Oke, kita lanjut lagi kelilingnya Aku bakal keliling disini dulu ya Sebelum ke pulau Christmasnya Atau pulau Natal Nah, disini ada juga Ini kakek robotnya Pake style Santa Nah, ini untuk penampakan pet shopnya Tuh liat So cute Lucu banget Ini Ini bener-bener amazing Oh my god Lucu banget guys Merah-merah gitu Ya gak sih Kalau tahun kemarin itu kayak S gitu loh Giant robotnya jadi warna biru Kayak di foto ini Ya kak, lucu banget Tapi ini juga gak kalah Karena merah-merah gitu Nah, ini adalah salon Jadi salonnya ada pita gitu Terus ada lampu yang pake permen gitu Oke, kita lanjut lagi Keliling-keliling Pada bagian surprise box ini Ada juga surprise box yang baru Tadi aku juga udah Apa sih Cobain iklannya Pada winter box Tapi gak dapet outfit Jadi cuman dapet dekorasi rumah gitu Nah, disini gak ada yang baru juga Cuman penampakan lampu sama hiasan ruang gitu ya Oke, kita lanjut aja ke pulau natal Kita lanjut ke pulau natal ini ya guys Ini bener-bener kayaknya bagus banget deh Dijamin Let's go Nah, ini dia guys Ada rumah santa Ada penjualan items juga Dan ada parkur Kita lewatin parkur Taraaa Jadi kalau loncat-loncat gitu Wih Nah, disini kalian bisa beli item juga Ini juga gak jauh berbeda sih Sama yang di luar tadi ya Jadi kalian bisa beli di luar Bisa beli disini Jadi sama aja gitu Oke, aku bakalan ngeliat di atas Oh iya, disini ada juga Pet pot Christmas Jadi kayak Christmas pet pot Ya, sama aja sih Disini ada rumah santah Aku udah punya ya Kalian bisa liat tadi Untuk dekorasi di dalamnya Hampir sama-sama update sebelumnya Maksud aku update tahun kemarin Penyusunannya itu sama aja gitu Oh iya, aku bakalan ke atas Disini, lawat sini guys Oke guys Jadi kita langsung aja naik disini Ada kayak robot itu lagi ya Terus kita lompat lagi ke parkur Untuk pergi ke kursi santai itu Yang ada di dekat pohon natal Nah, coba kita duduk Dan Oh, what? Look at this guys Liat view-nya Ini ada matahari Ada pohon natal gitu kan Jadi kalian bagus banget foto disana Disini juga ada beberapa pajangan Untuk pembelian item Jadi kalian bisa beli Seharga berapa ya tadi aku belinya 60 ornaments atau lebih Kalian bisa liat aja nanti di shopnya Oke, kita lanjut lagi Disini ada Freezing Fun Jadi kita langsung masuk aja Wow, ini kayak goa ya guys Tapi lebih tepatnya Tempat parkur di dalam goa Oh my god Ini juga ada armor ini Apa ya? Coba kita pencet Oh, ini bisa di rental guys Jadi kalian bisa pakai armor-armor yang ada disini Dengan bayar pakai ornaments gitu Sebesar 20 ornaments Disini juga ada yang ini armor ini Yang ada di VIP store ya Nah, ini kalian bisa pakai Aku mau rental yang ini Oh my god It's so cute guys Kita coba Wih Ini keren banget sih Yang dari event pass ya guys Ini armor-nya Kalian bisa beli dari event pass Kalau mau yang permanent Oke Nah, itu ada beberapa race Jadi aku bakal main disini Sama Pickaxe team You know Temen aku guys Si admin Jadi aku bakal ngajak dia main disana Di next video ya Oke Kita lanjut lewat sini Ini Ini kemana nih? Kita coba lihat Oh my god Look at this view Jadi view-nya itu kayak Ehm Paul Natal gitu ya Oke Ini jadi ke bawah gitu guys Aku bakal kasih tunjuk ke kalian Letak surprise box yang kedua Tapi aku gak main parkour race ya Jadi kalian jangan bilang aku noob lah Segala macam lah Karena aku gak Gak niat main ini memang Karena aku bakal main di next video Oke Aku bakal kasih tunjuk ada disini Ini surprise box yang ada di Update Natal ini Jadi ada dua gitu Nah, disini lokasinya guys Kalian tinggal lihat-lihat aja Nanti di parkour race Dan dapet 500 coin Jadi kalau digabung itu Seluruhnya 1000 coin ya guys Yang kalian dapetin Oke Sekarang aku mau naik pohon Natal ini guys Lewat parkournya gitu Oke Lari-lari-lari-lari Kita coba ya guys Kenapa coba Aku kasih emot Oke Kayak kaget gitu kan Kita coba parkournya Wih Jadi kalian harus hati-hati banget ya Naik parkournya Harus sabar dan Kalian pasti bisa Pasti bisa sih naiknya Oke Kita naik lagi Ini lawan mana ya Oh, bisa ini Oh, bukan Ini kayak Kayak turun ya Salah arah guys Salah-salah-salah Salah guys Oke Kita lewat sini Dan lari terus ya Keliling ini Pohon Natal Nah, kita naik disini lagi Sampai ketemu yang Jalan Merah Naik lagi Terus lompat Naik Lompat 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 Nah, look at this view Ini cakep banget guys Kalian bisa Ambil foto sih disini Karena ini emang bagus banget Pemandangannya Jadi aku bakalan ambil foto disini juga Jadi saran aku Kalau kalian mau ambil foto Kalian ambil foto aja disini ya Karena ini emang Sebagus itu Oke, aku bakal ngambil foto Tapi aku bakal atur posisi dulu Sedikit geser Dan ya Aku ambil foto disini Pake gaya apa ya Ini Kayaknya jempol aja deh Oke, aku pake jempol dan Cetrek Udah guys Jadi tinggal kita dekorasiin aja disini Oh iya, ada beberapa Emote baru ya Bukan emote sih Lebih ke Sticker Sticker edit gitu Jadi kalian bisa pake gitu Buat edit foto kalian Bukan Nah ini aku udah selesai edit fotonya Sekarang aku tinggal post aja Di Yowniaku ya guys Oh iya kalian jangan lupa follow Akun Yowniaku dan like Foto-fotonya ya guys Oke Oke guys mungkin ini aja Untuk video kali ini semoga Kalian suka dan terlibur kalian bisa Comment apa pendapat kalian Tentang update natal Kali ini kalian lebih suka Update tahun ini Atau update tahun kemarin guys Kalau jujur kalau menurut aku Aku lebih suka update ini karena emang Lebih Banyak hal baru gitu loh guys Kayak dari parkur Dari segi dekorasi Oke see you in the next video guys Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lui